Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita belajar tentang gelombang cahaya Ini video bagian kedua Di bagian pertama kita udah bahas tentang Interferensi, celah ganda Difraksi celah tunggal sama difraksi isi Nah di bagian ini kita akan belajar Pertama tentang Pembiasan pada prisma Inilah gambar prisma Jadi prismanya Punya penampang segitiga Ketika prismanya Dilewati cahaya Ketika ada cahaya dilewatkan kepada prismanya Maka cahaya akan mengalami pembelokan Atau istilahnya pembiasan Dan akan mengalami Dua kali pembiasan Di titik Q yang ada disini Titik Q akan dibelokan Lalu nanti di titik R juga akan dibelokan Nah sebelum kita bahas tentang pembiasannya Kita bahas dulu bagian-bagian penting yang ada Pada prisma ini Yang pertama itu ada sudut beta ini Nah sudut beta ini Disebut dengan sudut prisma Sudut Prisma Oke Terus Dari kiri ada sinar yang datang Sinar datang Terus di kanan ada sinar yang dibiaskan Sinar bias Nah Kalau kita perhatikan gambarnya Harusnya kalau seandainya Nggak ada pembiasan Maka sinar datang itu akan diluruskan Ke garis bentuk-bentuk sini Tapi ternyata dibelokkan Oke Nah disini ada beberapa buah sudut Yang pertama ada I1 I1 ini kita sebut sebagai Sudut datang Yang pertama Sudut datang Nomor 1 Nomor 1 Datang 1 Nah kalau R ini R1 disebut dengan sudut bias 1 Sudut bias 1 Nah nanti Dia akan lanjut Kemudian menuju titik R Nah yang I2 ini disebut dengan sudut datang 2 Sudut Datang 2 Nah kalau R2 Kita sebut dengan sudut bias 2 Sudut Bias 2 Oke Kemudian ada Nah ini yang nanti penting Yang menjadikan kita hitung Ada delta Yang ada disini nih Ini delta bacanya Oke Nah delta ini disebut sebagai Sudut deviasi Sudut Deviasi Atau ada juga yang Kadang-kadang menyebutnya Sebagai sudut dispersi Nah tujuan akhir kita Atau yang biasa ditanya Di akhir biasanya Sudut deviasi ini nilai berapa Tapi sebelum kita masuk ke sudut deviasinya Ada berapa persamaan yang harus kita kuasai dulu Untuk prisma ini Persamaan pertama Persamaan tentang pembiasan Nah dia mengalami 2 kali pembiasan Di titik Ki sama di titik R Nah di titik Ki Kita bisa bikin persamaan pembiasannya Sin Sudut datang Jadi sinnya sin I1 Dibagi sama Sin R1 Itu nilainya akan sama dengan N nya prisma Dibagi sama N nya medium Oke Medium itu ya medium yang ada di luarnya Oke N prisma dibagi sama N medium yang ada di luar Kalau dia udara Biasanya N nya 1 N itu kita sebut sebagai Indeks bias Indeks bias Indeks bias Oke Terus Terus pada R Juga terjadi pembiasan Nah pembiasan pada R Rumusnya juga sama Tapi I sama R nya Berarti I2 sama R2 Sin I2 Dibagi sama Sin R2 Nah N yang kita bandingkan Kan kalau pada R Sinarnya datang Dari dalam prisma Keluar Nah maka N yang di Di sini itu N yang di luarnya N medium Yang ada di luar prisma Dibagi sama N prisma Oke Jadi Perbandingan N nya Kalau kita bandingkan Sin I sama sin R Maka N nya itulah N Indeks bias yang di atas itu Adalah yang Dari mana sinarnya datang Kalau yang pada Ki sinarnya datang Dari medium Kedalam prisma Berarti N prisma Dibagi sama N medium Oke Nah kalau pada R Sinarnya datang Dari prisma Ke medium Maka N medium Dibagi sama N prisma Ini persamaan pertama Namanya persamaan Pembiasan Persamaan umum Pada pembiasan Kapan kita gunakan Rumus ini Rumus ini biasanya digunakan Kalau seandainya kita Membutuhkan salah satu sudut Bisa I1 Bisa R1 Bisa I2 Atau R2 Oke Maka gunakan ini Lalu kemudian Persamaan berikutnya Mencari sudut Betanya dulu Nah nilai beta Kalau kita hubungkan Sama nilai R Sama nilai I Maka beta itu Nilainya sama dengan R1 Ditambah sama I2 Oke Jadi beta itu nilainya Sama dengan nilai sudut yang di dalam Di dalam prisma Ada R1 Ada I2 Oke Ini persamaan berikutnya Terus Kalau kita sudah dapat Nilai Beta Nilai R1 Atau nilai I2 Maka kita bisa mencari Nilai sudut deviasi Dimana Sudut deviasi Itu nanti dirumuskan Sebagai Deviasi Sama dengan I1 Sudut datang yang pertama Ditambah sama R2 Lalu dikurangi sama beta Ini rumus dari Sudut deviasi Oke Nah agar terjadi deviasi Maka sudut deviasi minimum Nilainya harus Sudut deviasi minimum Itu nanti dihitung Pakai persamaan Jadi kalau ada nanya Berapa besar deviasi minimum Nah persamaan untuk deviasi minimum Itu nanti adalah N prisma Dibagi sama N medium Dikurangi 1 Lalu dikali sama Beta Ini besar Deviasi minimum Yang terjadi pada prisma Oke Nah ini Persamaan-persamaan yang penting Pada prisma Nah kadang-kadang soal kebanyakan Nggak memakai semua persamaan Hanya ada beberapa soal yang hanya Maka persamaan deviasi minimum Saya dia Oke Kita lihat otak soalnya Suatu gelombang cahaya Polikromatis Jatuhkan pada prisma NU sama NM Ini NU ini kita ganti Bukan NU sebenarnya Tapi NP N prismanya 1,56 N mediumnya Berarti N mediumnya Ada di luar prisma 1,52 Yang punya sudut Pembias 15 derajat Sudut pembias Tadi Lombangnya apa Beta Sudut pembias Sudut prisma Atau sudut pembias 15 derajat Jika sinar tersebut Mengalami deviasi minimum Maka sudut dispersinya adalah Oke Dia mengalami deviasi minimum Deviasi minimum Maka berapa sudut dispersinya Atau sudut deviasi minimumnya Kita balik ke Persamaan tadi Untuk deviasi minimum Besar sudutnya adalah N P per N M Kurang 1 Dikali sama Beta N P Dibagi sama N M Kurang 1 Lalu kita kali sama Beta Nah kita tinggal memasukkan angkanya N prismanya 1,56 Dibagi sama N M nya 1,52 Dikurangi sama 1 Dikali sama Beta Beta nya 15 derajat Sudut biasnya 15 derajat Nah coba hitung Nanti dapatnya berapa 1,56 Bagi 1,52 Kurang 1 Kali 15 derajat Tadi kak udah hitung Dapatnya 0,39 Dan seterusnya Maka kalau dibulatkan jadi berapa 0,4 Derajat Oke Maka jawabannya adalah B Ini gampang Tinggal pakai soal Kita tinggal masukkan rumus Oke berikutnya Sebuah prisma terbuat dari kaca N nya 2 N prismanya Akar 2 Akar 2 Memiliki sudut pembias Berarti Beta nya sama dengan 60 derajat Berada di udara Oke berarti N medium nya 1 Jika seberkas sinar laser Datang dari salah satu Permukaan pembiasnya Dengan sudut datang Nah apa itu sudut datang Tadi Sudut datang yang pertama Itu tadi kita lambangkan Sebagai I1 I1 nya sama dengan 45 derajat Yang ditanya Berapakah sudut deviasi Yang dialami oleh sinar laser Tersebut setelah melewati prisma Yang mau kita hitung Sudut deviasi Tadi Sudut deviasi Rumusnya adalah I1 Ditambah R2 Dikurangi sama Beta Oke I1 nya Udah ada Beta nya Udah ada R2 nya belum ada Oke Nah gimana cara mencari R2 Kalau kita butuh Salah satu sudut Antara I sama R Maka kita masukkan Ke rumus pembiasan Oke Tadi Berlaku Sin Persamaan untuk pembiasan Sin I1 Dibagi sama Sin R1 Itu sama dengan N Prisma Dibagi sama N Medium Oke Balik ke persamaan yang tadi Kalau udah nyata Kita akan lihat Atau kalau enggak Dilihat Kita lihat ini Nah ini rumusnya Sin I1 Bagi sin R1 Sama dengan NP Dibagi sama NM Yang pada Ki Nah kita masukkan nilainya Sin I1 I1 nya 45 derajat Berarti sin 45 Berapa nilai sin 45 Setengah akar 2 Setengah akar 2 Dibagi sama Sin R1 Sama dengan N Prisma Akar 2 Dibagi sama N Medium 1 Nah ini akar 2 nya Bisa kita coret Akar 2 di kiri sama akar 2 di kanan Bisa dicoret Sehingga kalau dikali silang Jadinya sin R1 Sama dengan Setengah Sin R1 Sama dengan Setengah Nah setengah itu Sin dari berapa 30 derajat Berarti R1 nya sama dengan 30 derajat Oke kita punya R1 Nah kita butuhkan Bukan R1 Tapi yang kita butuhkan adalah R2 Nah bagaimana caranya Kita masih punya persamaan Ada beta tadi Beta sama dengan R1 Ditambah I2 Oke Coba lihat Yang rumus tadi Ini Beta sama dengan R1 Tambah I2 Nah dari sini Kita bisa dapat I2 Beta nya sudah ada 60 Sama dengan R1 nya 30 Ditambah I2 Berarti nilai I2 nya sama dengan I2 sama dengan 30 derajat Oke Nah untuk mencari R2 nya Kita masukkan lagi Ke rumus pembiasan Tapi pembiasan yang kedua Sin I2 Dibagi sama Sin R2 Itu sama dengan Itu sama dengan Karena sekarang Pembiasan kedua itu Cahaya datang dari Prisma ke Udara Atau dari Prisma ke Medium Berarti yang di atas Siapa dulu N Medium dulu Dibagi sama N Prisma Oke Sin I2 Sin I2 Berapa nilai Sin 30 Setengah Dibagi Sin R2 N Medium nya 1 N Prisma nya Akar 2 Nah kalau kita kali silang Nanti dapatnya Sin R2 Sama dengan Setengah akar 2 Nah Sin berapa nilainya Setengah akar 2 45 derajat Berarti R2 nya Sama dengan 45 derajat Tertanya R2 Sama I1 Nilainya sama Maka kalau kita masukkan Sini Ke rumus deviasi I1 nya dapatnya 45 Tadi udah ada di soal I1 nya 45 R2 yang kita peroleh 45 Dikurangin sama beta Beta nilainya adalah 60 derajat 45 tambah 45 90 Dikurangi 60 derajat Maka dapatnya 30 derajat Oke Maka besar deviasinya Sudutnya adalah 30 derajat Oke Ini yang berkaitan Sama Prisma Nah Bagian kedua Interferensi lapisan tipis Di sebelumnya Kita belajar juga Interferensi celah ganda Cahaya Kalau dilewati pada Celah ganda Maka nanti akan timbul Garis gelap dan garis terang Nah meskipun ini Sama-sama Interferensi namanya Tapi ini bukan berkaitan Dengan Garis gelap Garis terang Ini sering kita temukan Dalam kehidupan sehari-hari Pernah nggak Memperhatikan Gelembung Sabun Nah Di gelembung sabun itu Apakah terlihat Bening Atau terlihat warna-warni Terlihat warna-warni Kayak ada warna pelangi Di lapisan gelembungnya Oke Nggak cuma di gelembung sabun Terjadi juga Kalau seandainya Ada tetesan bensin Di air Ada air Lalu Ada tetesan bensin Di atasnya Biasanya kita lihat Di jalan-jalan Kalau ada gedangan air Habis hujan Terus nanti akan kelihatan Ada Kayak warna-warna pelangi Di atasnya Nah itu Yang terjadi Ketika Ketika Itu yang nampak Ketika terjadi Interferensi pada Lapisan tipis Oke Akan kelihatan Cahaya Warna-warni Oke Lapisan tipisnya Memantulkan cahaya Warna-warni Dari matang Cahayanya Dari cahaya matahari Cahaya matahari Itu kan sebenarnya Warnanya ada banyak Warna pelangi Oke Nah pada Interferensi lapisan tipis Kita menemukan Ada interferensi Yang konstruktif Ada interferensi Yang destruktif Jadi yang pertama Interferensi Yang konstruktif 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 Artinya Membangun Nah Jadi masuk Interferensi konstruktif Ya Kita bisa melihat Salah satu warna Terlihatnya Salah satu warna Pada lapisan tipis Itu namanya Konstruktif Nah pada Interferensi konstruktif Itu Persamaan umum Yang bisa kita gunakan Pada interferensinya Itu nanti adalah Nih 2ND Sama dengan M kurang setengah Lambda 2ND Sama dengan M kurang setengah Lambda Kita mulai dari D dulu Apa pengertian D D itu sama dengan Tebal Ya karena dia Lapisan tipis Ya tetap aja ada tebalnya Tebalnya tapi nilainya kecil Tebal Satu ini apa? Meter Jadi tebal Lapisan Kemudian ada N N itu adalah Index bias Index bias Dari lapisannya Oke Kemudian ada M Nah M ini nomor Ada Interferensi yang pertama Berarti M nya 1 Jadi M itu mulai dari Satu Dua Tiga Empat Dan seterusnya Oke Kalau diminta Interferensi minimum Berarti M nya kita tampil yang paling kecil Nilainya 1 Nah Lambda Itu adalah panjang Gelombang Satuan panjang gelombang Itu adalah Meter Kadang-kadang Kalau disoal Biasanya dikasih tahu Dalam satuan angstrom Cuma standarnya Kita gunakan satuan meter Nah Ada lagi nanti namanya Interferensi destruktif Kalau destruktif berarti Atau interferensi minimum Nah Pada interferensi destruktif Ada warna yang tidak kelihatan Jadi Kalau ada soal Bilangnya Tidak kelihatan warna merah Maka Terjadi Interferensi destruktif Terhadap warna merah Persambahannya 2 N D Jadi sama kayak di atas Bedanya di pola M nya Kalau yang di konstruktif M kurang setengah Ini cuma M kali lambda Oke Pengertian N Pengertian D nya Sama Nah Kita tinggal gunakan Dua persamaan ini 2 ND Sama yang M Lambda Untuk yang destruktif Oke 2 ND Sama yang M Kurang setengah lambda Untuk yang konstruktif Konstruktif itu Bahasa lainnya Interferensi maksimum Kalau destruktif Interferensi Minimum Oke Kita lihat contoh soalnya Cahaya Cahaya matahari Jatuh tegak lurus Pada selaput Sabun tipis Indeks bias air sabun Berarti N nya N selaputnya 1,25 Terus Ternyata Selaput sabun sebut Kelihatan berwarna merah Kelihatan Berwarna merah Karena kelihatan Berarti itu Interferensi adalah Konstruktif Oke Kalau tak kelihatan Atau hilang Salah satu warnanya Itu namanya destruktif Nilai lambdanya 8000 angstrom Kalau jadikan ini meter Berarti ini sama dengan 8 Kali 10 Mangkat min 7 meter Ingat 1 angstrom itu Itu nilainya sama dengan 10 Mangkat min 10 meter Oke Jadi kalau 8000 angstrom 8 x Mangkat min 7 meter Maka perkirakan Tebal terkecil D minimum Dari Lapisan tersebut Nah Sekarang kita Masuk ke rumusnya Tadi rumusnya Kalau konstruktif 2nd Sama dengan M Kurang setengah Kali Lambda Oke Nah Kita mau nyari Nilai D nya minimum Agar D nya minimum Berarti M nya juga minimum Jadi kalau D nya minimum Nilai M nya juga harus minimum Dan nilai M minimum Itu kita mulai dari 1 Oke Untuk persamaan ini Ada beberapa buku yang M tambah setengah Kalau dia pakai M tambah setengah M nya dimulai dari 0 Kalau kita pakai M kurang setengah M nya dimulai dari 1 2 kali N nya 1,25 D kali D D kali D Sama dengan M nya 1 1 kurang setengah Jadi setengah Kali Lambda Lambda nya 8 Kali 10 Pangkat Min 7 Oke 2 kali 1,25 2,5 D Sama dengan Setengah kali 8 4 kali 10 Pangkat Min 7 Nah maka nilai D itu Sama dengan 4 kali 10 Pangkat Min 7 Kita bagi sama 2,5 Nah berapa 4 dibagi 2,5 Bisa langsung gak 4 dibagi 2,5 Sama aja dengan 1,6 Kali 10 Pangkat Min 7 Meter Nah kalau jadikan Angstrom Maka nilainya sama Dijik dengan 1600 Angstrom Oke Soal berikutnya Cahaya matahari Jatuh tegak lurus Pada selaput Sabun tipis Sama kayak tadi Nilai N nya 1,25 Kemudian Ternyata warna hijau Tidak kelihatan Pada selaput Sabun tersebut Maka perkirakan Tebal terkecil Lapisan sabun Warna hijau Tak kelihatan Warna Hijau Tidak kelihatan Kalau tidak Kelihatan Berarti Interferensinya Interferensi Minimum Oke Jadi Interferensinya Minimum Atau Interferensi Yang destruktif Destruktif Kalau destruktif Tadi persamaan Apa 2ND Sama dengan M dikali Sama Lambda Oke Nah kalau kita Nyari D nya Minimum D nya Minimum Berarti nilai M nya harus Minimum juga Berapa nilai M minimum Satu Nah masalahnya Kita gak tahu Berapa Lambda nya Lambda warna hijau nya Gak ada Tadi yang Warna merah Ada Warna merah 8000 angstrom Warna hijau nya Gak ada Kalau warna hijau nya Gak ada Kita anggap Aja Hmm Gak apa ya Warna hijau Kita ambil aja Lambda nya Misalkan 4000 Angstrom Oke 2ND Nih Kita tambahkan 2 kali N kali D 2 kali 1,25 Sorry N nya juga 1,25 D kali D Sama dengan M nya 1 kali Lambda Oke 2 kali 1,25 2,5 Kali D Sama dengan 4000 Angstrom Oke Berarti D nya sama dengan 4000 Dibagi 2,5 Oh iya Satuan angstrom nya Gak perlu kita ubah Karena Satuan pilihan Jawabannya juga Angstrom 4 Berarti 2,5 1,6 Berarti Ini 1600 Angstrom Sama Jawaban yang Main tadi Cuma Perbedaannya Ada di Panjang Lombang Oke Nah Berikutnya Kita masuk ke Polarisasi Nah Apa pengertian Polarisasi 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 Polar Artinya Kutub Tapi Polarisasi Ini Gak ada hubungan Yang Kutub Ini Hanyalah Penyeragaman Penyeragaman Arah Getaran Dari Gelombang Arah Getar Gelombang Nah Polarisasi Ini Membedakan Antara Gelombang Cahaya Sama Gelombang Bunyi Gelombang Cahaya Dia bisa Mengalami Polarisasi Sementara Gelombang Bunyi Tidak Kenapa? Karena polarisasi Terjadi Hanya pada Gelombang Transversal Dan Cahaya Itu Transversal Sementara Bunyi Itu Gelombang Longitudinal Nah Penyeragaman Arah Getar Gelombang Ini Bisa terjadi Gara-gara Beberapa Hal Ada Empat Yang pertama Karena penyerapan Jadi Misalnya Gini Kita punya Cahaya Cahaya Nah Cahaya Ini Punya Arah Getar Misalkan Ada yang Gelombang Arah Getarnya Atas Bawah Ada Juga Nanti Yang Misalkan Horizontal Nah Dia Masuk Ke Bidang Istilahnya Bidang Polarisator Jadi Dia masuk Ke Sebuah Bidang Yang Menyerap Cahayanya Tapi Yang Dia Serap Sebagian Oke Ini Bidangnya Nah Bidangnya Apsir Nah Bidang ini Nanti kita sebut Sebagai Bidang Polarisator Polarisator Nah Dia akan Menyerap Cahaya Sehingga Yang Yang lewat Hanya Cahaya Yang Arah Getarnya Sesuai Dengan Yang Dingin Misalkan Yang Dia lewatkan Hanya Yang Vertikal Saja Maka Ketika Lewat Cahayanya Cahaya yang Udah Lewat Dari Polarisator Nanti Akan Hanya Mempunyai Arah Getar Atas Bawah Oke Yang Arah Getarnya Horizontal Itu Enggak Dilewatkan Karena Udah Diserap Oke Hanya Ini Yang Lewat Nah Ini Kita Sebut Sebagai Cahaya Terpolarisasi Ini Namanya Cahaya Terpolarisasi Terpolarisasi Nah Biasanya Kita Ngebahas Atau ada Itu Hitungannya Itu Ngebahas Intensitas Kalau Intensitas Cahaya Yang datang Awalnya I0 Terus Yang Terpolarisasi Gara-gara Polarisator Ini Kita Sebut Sebagai I1 Maka Hubungannya I1 Itu Nilainya Sama Dengan Setengah I0 Oke Nah Biasanya Polarisatornya Tidak Satu Nanti Ada Polarisator Yang Kedua I1 Yang Sudah Dihasilkan Dari Polarisator Yang Pertama Polarisator Satu Nanti Dilewarkan Lagi Ke Polarisator Yang Kedua Nah Polarisator Yang Kedua Ini Ada Khususnya Namanya Analisator Soalnya Ini Namanya Polarisator Dua Disebut Juga Dengan Analisator Analisator Nah Cahaya Yang I1 Yang Tadi Masuk Nanti Ya Akan Di Akan Diserap Lagi Sebagian Sehingga Intensitas Yang Kedua Akan Lebih Kecil Daripada Intensitas Yang Pertama Nah Besarnya Intensitas Yang Kedua Ini Nanti Nilainya Sama Dengan I2 Sama Dengan Oh ya I1 Setengah Dari I0 Tadi I2 Ini Nilainya Sama Dengan I1 Dikali Cos Kwadrat Theta Cos Kwadrat Theta Nah Apa itu Theta Theta Adalah Sudut Theta Adalah Sudut Sudut Antara Sumbu Polarisator Pertama Sudut Antara Sumbunya Polarisator Kedua Polarisator Dua Dengan Sumbu Polarisator Yang Pertama Dengan Sumbu Polarisator Yang Pertama Polarisator Yang Pertama Celek Sangat Tulisannya Oke Nah kita Contoh Soalnya Ini Dua Persamaan Ini yang Perlu D Ingat I1 Sama dengan Setengah Dari Nol Dan I2 Sama dengan I1 Kali Cos Kwadrat Theta Kita Contoh Soalnya Cahaya Yang Tidak Terpolarisasi Melewati Dua Polaroid Contoh Pemakaiannya Itu ada Pada Kamera Polaroid Kamera Polaroid Kamera Yang Ketika Digunakan Itu Langsung Keluar Hasilnya Hasil Fotonya Langsung Keluar Itu Kamera Polaroid Cahaya Tidak Terpolarisasi Melewati Dua Polaroid Atau Dua Polarisator Sumbu Polarisator Polarisasi Polaroid Yang Pertama Vertikal Sedangkan Sumbu Polarisasi Polaroid Yang Kedua Membentuk Sudut 60 Derajat Terhadap Vertikal Berapa Intensitas Cahaya Yang Ditransmisikan Intensitas Awalnya Tidak Dikasih Tahu Jadi Kita Anggap Intensitas Awalnya Adalah I0 Awal Intensitas Yang Cahaya Masuk Adalah I0 Kemudian Katanya Dia melalui Dua Polaroid Jadi Polaroid Pertama Polaroid Kedua Cari dulu I1 Sesuai Dengan Persamaan Tadi I1 Nilai Sama Dengan Setengah I0 Oke Terus Ketika Dia melewati Polaroid Yang Kedua Kita Punya I2 I2 Rumusnya Tadi Apa I1 Dikali Cos Kuadrat Theta Nah Theta Tadi Sudut Antara Sumbu Polarisasi Polaroid Yang Pertama Dengan Sumbu Polarisasi Polaroid Yang Kedua Oke Katanya Polarisasi Polaroid Yang Pertama Itu Vertikal Kemudian Yang Kedua Sudutnya 60 Terhadap Vertikal Berarti Theta Otomatis 60 Derajat Oke I1 Nilainya Setengah Dari I0 Cos Kuadrat 60 Cos Kuadrat 60 Berapa Cos 60 Setengah Kode Kuadrat Jadi Seperempat Jadi Setengah I0 Dikali Masa Seperempat Setengah Kali Seperempat Jadi Berapa Seperlapan I0 Oke Nah Jadi Seperlapan Dari intensitas Awal Ini Kita Sebut Sebagai Polarisasi Nah Yang Hitung Hitungnya Gak Gak Sulit Gak Sulit Gampang Kita Lanjut Yang Kedua Karena Pemantulan Oke Polarisasi Yang terjadi Karena Ada yang Pemantulan Nah Pemantulan Yang terjadi Ini bukan Pemantulan Pada Cermin Kalau cahaya Kita pantulkan Pada Cermin Ya 100% Cahayanya Akan Terpantul Tapi Ini Pemantulan Pada Benda Lain Yang Biasanya Bening Dan Pemantulan Teridik Sebagian Misalkan Misalkan Kalian Pernah Bercermin Di Kaca Di Kaca Jendela Yang Dia Bukan Cermin Tapi Kaca Biasa Cuma Kita Masih Bisa Ngeliat Bayang Kita Di Sana Meskipun Bayangannya Agak Sedikit Gak Jelas Oke Nah Pemantulan Itu Yang Kita Bahas Atau Ngeliat Pemantulan Di Air Ada Permukaan Air Yang Tenang Nah Kita Bisa Ngeliat Bayang Kita Di Disana Meskipun Agak Sedikit Gak Jelas Nah Kalau Ada Terjadi Pemantulan Gambar Gini Jadi Kita Gambar Dulu Ini Ada Batas Antara Misalkan Yang Di Atas Kita Sebut Sebagai Udara Misalkan Di atas Ada Udara Ini Ada Lapisan Udara Terus Ini Ada Medium 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 Terserah Mau Air Atau Mau Kaca Sesuatu Yang Bisa Melewatkan Cahaya Oke Yang Tembus Cahaya Nah Ketika Ada Cahaya Yang Datang Ada Cahaya Datang Maka Cahaya Itu Akan Dibiaskan Oke Air Kalau Cahaya Kita Lekan Pada Air Maka Cahaya Itu Akan Dibengkokkan Nah Gak Semuanya Yang Dibiaskan Ada Sebagian Yang Nanti Akan Dipantulkan Nah Kalau Sudutnya Pas Maka Yang Dipantulkan Ini Itu Sifatnya Terpolarisasi Oke Ini Kita Buat dulu Ini garis Normalnya Kalau Pada Pembiasan Ini sering Disebut Sebagai Yang Ini Disebut Sebagai Sudut Bias Lambangnya I Dan Ini Sudut Datang Yang Di Atas I Yang Di bawah Ini Sudut Bias Lambangnya R Nah Kalau Polarisasi Karena Pembantulan Ini Ini Kita Sebut Sebagai Sudut Polarisasi Tetapi Aja Oke Ini Sinar Datang Yang Dari Kiri Sinar Datang Nah Yang Ini Sinar Pantul Yang Terpolarisasi Sinar Pantul Terpolarisasi Terpolarisasi Yang Ini Ini Adalah Sinar Bias Sinar Bias Oke Nah Persamaannya Untuk Mencari Berapa Sudut Polarisasi Persamaannya Sederhana Tangan Teta P Tangan Sudut Polarisasi Itu Sama Dengan N2 Dibagi N1 Yang N2 N Yang Medium N1 N Sumber Datangnya Cahaya Bisa Dari Udara Oke Atau Kalau Pakai Air Sama Kaca Berarti Di Atasnya Air Misalkan Di Bawahnya Kaca Berarti N1 N Air Yang Di Bawahnya N N Kaca Oke Kita Contoh Soalnya Ini Gak Sulit Tinggal Makin Rumus Ini Tangan Sudut Polarisasi Sama N2 Dibagi N1 Seberkas Cahaya Alamiah Dijatuhkan Dengan Sudut Datang Teta Pada Permukaan Kaca Yang Punya Indeks Bias 5 Per 3 Oke Jadi Kita Punya Kaca Kita Gambar Dulu Jadi Di Di bawah Ini 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 Kaca Ini Kaca Lalu Kemudian Indeks Bias N Kaca Sama Dengan 5 Per 3 Kacanya Berada Dalam Air Berarti Di atas Ini Adalah Air N Air Itu Sama Dengan 4 Per 3 Jadi Jadi Yang Air Itu Kita Sebut N 1 Yang Kacanya N 2 Karena Cahaya Datang Dari Air Kaca Terus Agar Sinar Pantulnya Terpolarisasi Sempurna Maka Teta Sama Dengan Oke Ini Kalau Mau Kita Gambarkan Digambar Gini Oke Yang Ditanya Sudut Polarisasi Yang Ini Teta P Nah Rubusnya Yang Tadi Tangan Teta P Tangan Sudut Polarisasi Sama Dengan N 2 Bagi N 1 N 2 Nilainya 5 Per 3 Dibagi N Satunya 4 Per 3 Karena Sama Per 3 Maka Per 3 Yang Boleh Kita Coret Jadi Yang Berapa 5 Per 4 Sama Dengan 5 Per 4 Ini Nilai Tangennya Kalau Nilai Tetanya Saja Maka Tetanya Kalau Tangennya 5 Per 4 Maka Tetanya Sama Dengan Tangen Pangkat Min 1 Dari 5 Per 4 Oke Maksudnya Ini fungsi Inverse Dari Tangen 3 Cari Bagi Kolator Maka C Oke Sip Kita Oh iya Ada 2 Lagi Polarisasi Tapi yang Berikutnya Itu Tidak ada Hitung-hitungannya Polarisasi Yang ketiga Bisa Polarisasi Yang terjadi Karena Hamburan Kenapa Maksud Karena Hamburan Pernah Lihat Langit Langit Itu Warnanya Apa Kenapa Kalau Siang Warnanya Biru Sementara Kalau Malam Warna Hitam Oke Birunya Datang Dari Mana Apakah Karena Udara Di Atas Itu Berwarna Biru Enggak Oke Warna Biru Yang Muncul Di Langit Siang Itu Gara-gara Adanya Hamburan Hamburan Warna Biru Oleh Partikel Partikel Atmosfer Yang Ada Di Udara Oke Terus Kalau Senja Warnanya Berubah Jadi Jingga Warna Biru Hilang Berubah Jadi Jingga Itu Gara-gara Panjang Lombang Gara-gara Ketika Senja Maka Cahayanya Akan Menempuh Jarak Lebih Jauh Oke Panjang Lombang Yang Dimunculkan Itu Cahaya Yang Panjang Lombang Lebih Busa Jadi Lebih Ke Warna Jingga Atau Warna Merah Oke Itu Hamburan Polarisasi Terjadi Gara-gara Adanya Hamburan Yang Keempat Polarisasi Bisa Terjadi Karena Pembiasan Ganda Ada Dua Kali Pembiasan Oke Sudah Kita Cukupkan Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Wb